Wah, Wiki kita masih menunggu ya, disana juga masih persiapan untuk upacara pengibaran bendera nanti. Betul, dan kita setelah lagi juga akan bergabung dengan rekan Ardi Wira yang saat ini berada di area... Sepaku Penajam ya, untuk melihat bagaimana situasi disana. Ya, baik. Halo, selamat pagi Ardi. Silahkan dengan laporan Anda Ardi. Ya, terima kasih. Hari ini saya berada di titik tempat warga kecamatan Sepaku yang nantinya akan dijemput untuk mengikuti kegiatan upacara berdaerah di Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya berada di kantor desa Tangibaru, di mana lokasi ini menjadi titik kedua untuk menjemputkan warga yang ada di kecamatan Sepaku. Diperkirakan ada sekitar 350 warga yang ada di kecamatan Sepaku nanti dijemput dan akan diantar menuju ke tempat lokasi upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Nah, saat ini warga masih berkumpul. Di belakang saya dilihat, di belakang saya ada sejumlah warga yang masih berkumpul menunggu kedatangan bis yang nanti akan menjemput mereka untuk mengantarkan ke Ibu Kota Nusantara. Nah, memang warga yang ada di kecamatan Sepaku seantusia sekali untuk mengikuti kegiatan upacara ini karena ini merupakan momentum sejarah yang mereka rasakan selama ini dan bisa menyaksikan secara langsung kegiatan pengibaran bendera merah putih di kampungnya sendiri. Tadi juga sempat berbicara dengan warga yang ada di sekitar, memang mereka sudah sangat menunggu momentum seperti ini untuk bisa hadir mengikuti itu. Bahkan, sampai mereka tidak bisa tidur, menunggu dari malam sampai pagi hari ini untuk bisa berangkat menyaksikan pengibaran bendera merah putih. Dan juga, mereka juga menantikan Pak Presiden Jokowi juga untuk melihat langsung secara dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, perlu saya informasikan juga, nanti kegiatan penjemputan ini akan berlangsung sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Penjemputan dimulai dari tadi pagi, jam 7 pagi, hingga sampai nanti pukul 9 mereka akan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Hari ini pun masih di situasi di lokasi penjemputan masih dalam kondusif dan hari ini warga masih berdatangan untuk mengisi formulir, juga mengisi buku tamu dan membawa undangan yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Bahkan bed juga sudah disiapkan, jadi semua yang masuk ke dalam istana sudah terdata dan juga sudah membawa undangan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardi. Selamat bertugas kembali, nanti mungkin kita akan berbicara lagi dengan Ardi ya. Ini bicara tentang antusiasme dari warga sendiri. Sangat-sangat antusias seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ardi. Sampai tidak bisa tidur ya. Betul sekali, kalau mereka tadi menunjukkan undangan karena bisa masuk ataupun diundang ke IKN, kalau kita ya nunjukinnya QCAT aja dulu ya. Iya, dan kita mau lihat nih bagaimana reaksi atau antusiasme dari warga yang ada di sana ya. Betul, kita simak pernyataannya berikut. Aku tidak bisa tidur, dikelonin undangannya. Tidak pegang undanganku di tempat tidurku, pas tahu dapat. Wah, sentangnya. Mudah-mudahan ke depannya selalu lebih baik lagi, lebih aman lagi, sejahtera lagi. Harapannya semoga bisa maju, IKN bisa maju, lancar. Pembangunannya lancar, sejahtera. Amin.